Hai guys, welcome back to my youtube channel with me again, Rachel Basie Sebelum kita mulai video kali ini, please klik tombol subscribe yang ada di bawah bagi yang belum Oke, it's cooking time! Silin Taiwan Street Snack XXL Crispy Chicken Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan Jadi guys, yang pertama akan kita lakukan adalah keringkan dulu daging ayamnya menggunakan tisu Proses ini sangat membantu agar daging ayamnya mudah untuk di handle Pertama kita belah dulu menjadi dua bagian Kemudian kita akan belah lagi agar daging ayamnya lebih tipis Caranya belah dulu menjadi dua bagian, tapi jangan sampai putus ya guys Belah dulu menjadi dua bagian, kemudian kita bisa belah lagi menjadi tiga bagian atau empat bagian, tergantung selera Kuncinya jangan sampai putus ya guys Kalau putus nanti namanya nggak XXL lagi Terima kasih telah menonton! Setelah ayamnya kita belah seperti ini menjadi lebar dan pipih, kemudian kita pukul-pukul Fungsinya agar nanti bumbu lebih meresap dan ayamnya lebih pipis lagi Selanjutnya kita akan memarinasi ayamnya Jadi masukkan bawang putih yang tadi sudah dihaluskan Kemudian kita tambahkan dengan tepung maizena ke dalamnya Kemudian kita tambahkan lagi dengan tepung terigu Kemudian aduk rata Selanjutnya kita tambahkan dengan totole atau penyedap Sebanyak 2 sendok makan Kemudian merica dan garam sebanyak setengah sendok teh Kemudian kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian kita campur kembali Sesuai dengan selera kalian, bisa kalian tambahkan dengan saus tiram Atau tidak Jika ingin kalian tambahkan saus tiram Langsung tambahkan saja 2 sendok makan saus tiram Atau jika tidak kalian harus tambahkan dengan sedikit air Agar memudahkan proses penyerapan Jika semuanya sudah tercampur rata Kalian bisa sisikan Diamkan selama 30 menit sampai 1 jam di lemari peningin Agar bumbu lebih meresap keadaan ayamnya Selanjutnya kita ada di tahap yang lebih penting lagi Ini adalah mempersiapkan tepungnya Jadi siapkan tepung dalam wadah Kemudian tuangkan air ke dalamnya Tuangkan air sedikit demi sedikit Tidak ada ukuran airnya Karena setiap tepung, setiap merek memiliki tekstur yang berbeda Jadi dikira-kira saja Masukkan air perlahan sedikit demi sedikit Sampai mencapai tekstur yang diinginkan Yaitu tepung tergenang dengan air Jika kita tekan, keras karena di dalamnya ada air Tapi tidak becek Jika dirasa kurang, tambahkan tepung sedikit demi sedikit Sampai tekstur yang diinginkan seperti ini tercapai Kemudian setelah itu kita bisa bantu dengan garpu Lakukan seperti ini Sampai mencapai tekstur seperti serabut kelapa Seperti itu, kemudian kita bisa ayak Untuk menghasilkan tekstur yang kita kehendaki Untuk tepung silin ini, jangan terlalu besar Tapi juga jangan terlalu kecil Jadi kita sesuaikan Jika masih ada butiran yang lebih besar Kita bisa remas-remas Atau juga bisa dihaluskan dengan garpu Untuk menghasilkan yang kita inginkan Setelah itu saatnya kita panggang Jadi siapkan loyang yang cukup besar Kemudian letakkan tepung dalam loyang Jangan terlalu tebal Kira-kira 1 cm Agar matang merata Jadi tidak menggumpal Jika sudah rata seperti ini Saatnya kita masukkan dalam oven Oven selama kurang lebih 15 menit Dalam suhu 100 derajat Setelah keluar dari oven Jika ada yang bergerindir Kita bisa pisahkan Menggunakan tangan Atau juga bisa menggunakan garpu Jadi guys, sebenarnya Jika tidak di oven itu juga bisa Jadi setelah diayak Kemudian kita gunakan untuk menggoreng ayam Akan tetapi Jika kalian oven itu jauh berbeda hasilnya Selain tepung bisa tahan lama Kita bisa simpan Juga saat menggoreng Tepung tidak akan larut dalam minyak Setelah itu Keluarkan marinasi ayam Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur Kemudian kita campurkan Ditambah telur Karena jika ditambah telur Itu akan mempermudah ayam Menempel dengan tepungnya Ambil satu bagian Kemudian letakkan ayam Dalam tepung yang tadi sudah kita siapkan Lapisi semua ayam Dengan tepung Sampai semuanya Rata Setelah itu kita bisa panaskan minyak Kemudian kita goreng ayam Sampai berwarna pening kecoklat Kita bisa lihat guys Bentuknya bagus Mirih banget dengan silin yang bisa kita temui di mall Setelah itu kita tinggal taburi aja dengan bumbu sesuai dengan selera kalian Bisa sapi panggang Barbeku Kemudian rumput laut Asin Pedas Sesuai dengan selera kalian deh pokoknya Kalau sudah Tinggal dipotong-potong Sesuai dengan selera kalian juga Nah ini dia guys Ayam crispy ala silin kita sudah siap Taiwan street snack XXL crispy chicken Sekian untuk video kali ini Please like dan komen di bawah Kalian pengen aku bikin resep apa Untuk video selanjutnya Thanks for watching See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax